Rekaman CCTV inilah yang beberapa waktu lalu viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut ada 5 pelaku yang berupaya mencuri 3 motor sekaligus yang terparkir di teras rumah korban di kawasan Medan Tuntungan. Hanya dengan menggunakan kaki, para pelaku berhasil membawa kabur motor korban dengan mematahkan stang sepeda motor setelah sebelumnya merusak kunci pagar rumah korban. Dari 3 motor yang jadi incaran, hanya 2 sepeda motor saja yang dibawa kabur oleh pelaku, usai 1 sepeda motor yang sudah berhasil dikeluarkan dari teras rumah korban tidak bisa dijalankan. Berkat CCTV ini, tim gabungan Satreskrim Polrestabes Medan dan Polsek Medan Tuntungan meringkus 2 pelaku dan mengantongi identitas pelaku-pelaku lain yang kini menjadi buronan. Kapolrestabes Medan, Komisaris Besar Polisi Teddy Marbun menyebut para pelaku yang terlibat dalam kasus pencurian sepeda motor di kawasan Medan Tuntungan tercatat sudah berulang kali melakukan kejahatan serupa. Polisi kini tengah mendalami dugaan adanya keterlibatan pelaku-pelaku lain selain yang terekam pada kamera pengawas. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara